Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pagi tadi kembali diperiksa penyidik KPK. Bukan untuk kasus KTP elektronik, kali ini Gamawan diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Agam tahun 2011. Gamawan tiba di KPK sekitar pukul 8 lewat 45 menit pada Kamis pagi tadi. Biasanya Gamawan diperiksa terkait kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, namun kali ini Gamawan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan kampus IPDN Agam. Gamawan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dudi Jocong, mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri yang berkaitan dengan kasus ini.